NU itu sama pesantren itu tua pesantren jadi NU dilahirkan pesantren bukan dibalik pesantren dilahirkan NU sehingga baru kayaknya didirikan pesantren ini kadang Yon Sewu sekali berbahasim itu kadang ide besar beliau itu rasanya turutnya dengan NU jadi mbak hasim nyorokulak dari mbak hasim ya manggal mbak hasim itu ngarang menuh kentong ngarang menuh beduk tapi NU nganuh kentong dan uniknya mbak hasim gak tersinggung karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa pendapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada satu madhab yang anak-anak UNISMA semuanya harus tahu teman-teman di UNISMA menjelaskan itu gak lebih baik jadi karena seakan-akan belum melakukan Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu gak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu gak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinikaan satu bahwa para wali itu misinya dakwah dimana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur jadi itu gak perlu dipertentangkan tapi malah itu jadi lahan dakwah sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung memangnya kenapa itu seperti dulu zaman Pempat saya punya kawan di Jebja teman saya nulis tafsir Profesor Zeni itu pernah zaman Pak Erto disuruh sosialisasi Pempat di Papua apa hubungan Pancasila dan UUD 45 itu orang Papua jawab hubungannya baik-baik saja Pak yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila satu Pancasila dua ketuhanan yang Maha Esa akhirnya enam kan kenapa Pancasila jadi enam yang unik itu ketika ditanya ini saya melihat langsung di TV tujuh itu Indonesia ku itu ada anak-anak kecil ditanya bendera ini milik siapa? bendera merah putih itu jawabannya apa? milik sekolahan Pak karena memang milik milik sekolahan yang tanya itu kaget milik sekolahan Pak nah tentang tema ini mohon dibaca ini langsung setar ya langsung serius karena tadi sudah kayak jurkam tadi ini yang langsung khas ilmuwan ini sebagai penghormatan saya pada UNISMA ini khas keilmuwan Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik ya saya ulang lagi ya Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik halaman 29 ini langsung setara saya baca halaman 29 halaman 29 ini terutama yang para penggawa-penggawa ini saya baca ya ini tek tidak ada yang saya ubah memang persis seperti ini bismillahirrahmanirrahim yakulu Zuhri ini gurunya Imam Malik berkata Terus ini ngomongnya harus santai Tidak boleh provokatif Begini Kita tahu dalam perdamaian Hudebiya itu poin-poinnya itu Semuanya merugikan Islam diantaranya adalah Jika yang Islam masuk kafir Harus dibiarkan Karena berarti masuk ke habitat asli Karena nabi sebelum jadi nabi Komunitas pokok itu Kafir sehingga kalau Islam masuk kafir Kembali ke habitat Tapi kalau Islam masuk kafir Apa kafir masuk Islam itu harus Dikembalikan Karena dianggap bid'ah Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja Dulu nabi itu ya dituduh cikta bid'inin muhdas Kamu datang dengan agama yang Baru Cuma gak diteruskan wakullah muhdasatin bid'ah Wakullah bid'atin dan lalala Jadi orang-orang kafir dulu Kalau ngomentari nabi ya cikta bid'inin muhdas Kamu datang dengan agama yang apa Baru Nabi nurut Semua perjanjian yang merugikan Islam itu nabi nurut Tapi nabi hanya minta satu hal Jangan ada perang 10 tahun Dan orang boleh seminar Boleh diskusi tentang Islam Ya ini dengerin betul ini Jadi saya gak akan provokatif Ini pakai logika Nanti bisa dipakai disertasi dokter Tapi saya minta Orang boleh diskusi Boleh seminar tentang Islam Akhirnya saat itu juga Ada orang Yang masuk Islam Di depan Tulisan itu belum kering istilahnya Datang ke situ Namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr Itu datang ke nabi Ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam Kata orang-orang kafir Ini pertama Muhammad Kamu komitmen gak sama perjanjian Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan Nabi bilang Ya Abah Jandal kamu kembali ke mereka Ke habitat mereka Itu menjadi kafir Di komunitas kafir maksudnya Akhirnya Mangis Umar Seidina Umar itu Dekati Abu Jandal Kemudian memberi isarat Supaya ngambil pedangnya Jadi isaratnya Suwong ini kibacok rakus Maksudnya orang-orang kafir Tapi Abu Jandal gak mau Sehingga cerita akhirnya kembali Ke komunitas kafir Tapi yang dikatakan Imam Zuhri Cara analisis Ini gak bisa pakai provokatif Harus pakai analisis Inama kanal kita Lu khai fultakon nasu Yang namanya perang Itu menjadikan orang Gak berpikir jernih Ini poin yang diambil oleh Rasulullah Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan Masa nabi dikatakan Mencuri Meskipun itu hanya bahasa ya Gak mungkin kita bahasakan seperti itu Saya ulang lagi ya Kenapa ada perang berkesinambungan Sampai tahun ke-8 Hijriah Mulai tahun ke-2 Ada perang badar Sampai tahun ke-8 Hijriah Itu perang terus Nabi sama orang kafir Perang terus Akibatnya apa Pak Frosier Namanya perang itu Ya gak kebermikir Pokoknya agar ketemu Islam perang Kalau Islam ketemu kafir perang Gak kebermikir Padahal Islam itu Bisa diterima oleh akal sehat Harus lewat diskusi Lewat pengamatan Lewat pemikiran Lewat pengendapan Berpikir Makanya nabi tahu Ini masalah besar Kalau orang perang terus Itu gak kebermikir Islam Gak sempat diskusi tentang Islam Makanya nabi hanya minta satu poin Oke Perjanjian ini Satu rutin semua Tapi saya minta Orang kafir Semuanya boleh mendiskusikan Islam Boleh seminar tentang Islam Mereka bilang Iya Karena pikiran mereka Kan diskusi paling pikir Ternyata betul Ada diskusi Terus temanya gini Kira-kira benar di Muhammad dan Abu Jahal Terus Tuhan Muhammad Sama Tuhan Abu Jahal Itu keren mana Diskusi Tuhan Muhammad itu Kholikus Samawati Wal Ardi Yang menciptakan langit bumi Sebagaimana kampanyanya Muhammad Ya mereka masih dijangkar Hilang Muhammad Kalau Tuhan kita Ya berhala itu Yang kita bikin Yang kadang rusak Yang kadang kudanan Terus Lemutan Terus diskusi Kita tahu kok benar Pengirannya Muhammad Terus Muhammad Tapi Abu Jahal Mulai diisik Muhammad itu Tidak tahu bodoh Mulai dulu Muhammad itu Tidak pernah bohong Abu Jahal Waduh Waduh Bodoh ini ngongkonan Waduh Waduh Ribet kan Dan semua diskusi itu Mengarah ke kebenaran Islam Akhirnya Ngomong kafir Sini tokoh-tokoh Coro Jawa Wah Semana Masalah ini kan Artinya gini Kalau kita ingin Indonesia damai Sebenarnya yang untung itu Islam Karena Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi Tentu tidak akan diperbandingkan Atau akan dikalahkan oleh Tuhan Yang lahirnya saja sudah di Bumi Misalnya kita menjual Tuhan Allah Siapa itu Yang menciptakan langit bumi Yang ada sebelum langit bumi Bandingkan dengan Tuhan Yang lahirnya di bumi Ada tanggal lahirnya Ada aktanya Sudah ribet kan Begitu juga Kalau memperbandingkan tokoh Muhammad itu siapa Tokoh yang bisa menyatukan Pan Arab Tokoh yang begini Yang sayang istri Sayang keluarga Dibandingkan dengan tokoh Abu Jal Abu Lahab Yang Torong jauh penggawaiannya Yang merugikan orang lain Akhirnya orang itu Mulai tertarik sama Islam Makanya kata Kata Az-Zuhri Pakai bahasa dulu Falam yaklim ahadun bil-Islam Tapi kalau sekarang Yang populer itu bahasa Yatakallam Sebenarnya yang benar itu Bahasa kalima Yaklimu kalaman Karena Masdarnya itu kalam Berarti Sulah Sinopo Mujar Tapi di VL-nya itu Mujarotnya Enggak kelaku Jadi di VL-nya Takal lama ya takal lamu Tapi untuk Masdarnya yang kelaku Kalaman Jadi ini agak unik Agak enggak lazim Mestinya kan takal lama ya takal lamu Takal luman Tapi di masdarnya Kalam populer Tapi di VL-nya tidak Populer Saya teruskan ya Ini penting sekali Jadi menjual Islam Kalau boleh dibasakan Menjual Itu tetap enak Dalam kondisi damen Karena kalau kita perang Itu bawaannya Kalau ketemu ya perang Kalau ketemu perang Sehingga orang itu Rako berdiskusi Saat benar Islam membuat kafir Itu benar Karena tidak Berdiskusi Tidak sempat diskusi Orang yang milih yang kafir Karena yang mayoritas Yang kuat Sementara Islam zaman itu Lem Ya nabi itu yang diminta Hidnah Yang penting kita damai Terus orang boleh Mendiskusikan Benar mana kita dan mereka Ya setelah diskusi Ya tadi kan Enggak mungkin Allah yang begitu keren Hebat Pencipta langit bumi Dibandingkan beralah Yang mengurus dirinya Sendiri saja Tidak Bisa Walhasil terus Orang boleh tertarik Sama Islam Dan aturannya Enggak boleh dilarang Diskusi Nah makanya Saya pernah ditanya Beberapa profesor Di Jogja Gus suatu saat Kalau kampus Paling keren di Jogja ini Ada Islamic studies Kemudian pengajarnya Dari berbagai agama Ini riskan enggak Bagi Islam Jalan-jalan Asal yang didiskusikan Islam itu enggak masalah Singrepot itu Nah umat Islam Karena kalau umat Islam Yang jadi percontohan Banyak raja yang dolim Banyak pemimpin muslim Yang dolim Terus identik dengan Islam Itu jadi Dolim kan ribet Ya kalau pas umat Islam Kalau Islam yang kumat Kan jadi masalah Ini kan terus Jadi beda umat Islam Sama Islam yang lagi apa Kumat Singkat cerita terus Islam mendapat posisi Yang luar biasa Nah makanya Disini diistilahkan Ketika ada perdamaian Orang merasa aman Itu Mereka berdebat Munazza itu berdebat Keren mana konsep Muhammad Dengan konsep Abu Jahal Keren mana konsep Tuhannya Muhammad Dengan Tuhan kita Terus diskusi Dan mereka Akhirnya ekror Wah yang benar ya Muhammad Dimana-mana Tuhan itu Ya sebelum langit dan bumi Dimana-mana Tuhan Ya punya reputasi Menciptakan Masa Tuhan reputasinya Diciptakan Kayak berhalat dan sebagainya Ibadah juga gitu Ibadah yang kafir Kalau Tuhan itu telanjang Ibadah Muhammad santun Pakai-pakaian Akhirnya Mereka mulai tertarik Sehingga saya lihat Di beberapa tafsir Saya memang tidak Akan ngomong yang tidak serius Ngergani Unisma Pemikir serius Di Quran itu Sampai melihat Di tafsir Tuhan Ada ayat Balnaqzifu bilhaqqi alal batil Faya demaukuhu Faizah huwa zahid Kodhafa itu Kalau di kamus Saya lihat itu Takal lama bila dalilin Kodhafa itu Ya sepoknya sekenanya Artinya gini Kebenaran Islam Atau kebenaran hak Itu kamu taruh Sekenanya saja Itu tetap menang Apalagi kamu taruh Secara teratur Kamu taruh sekenanya saja Itu tetap menang Sehingga disini Banyak sohabat Yang hidup di Cina Sekarang juga banyak orang alim Yang milih hidup di Amerika Banyak orang alim Yang milih hidup di Inggris Dan mereka pede Percaya diri Karena kebenaran itu Kamu letakkan dimana saja Itu tetap akan menang Akan menemukan momentum Kemenangannya Misalnya gini Contoh paling gampang Dulu Dulu para peneliti Seolah lagi Dulu para peneliti Itu ya datang kemana-mana Termasuk Ibnu Batuta Termasuk Ibnu Holdun Ya semua Semua peneliti itu suka Ya suka neliti Setelah diteliti Quran itu satu-satunya Kitab suci Yang membicarakan sain Misalnya tentang falak Tentang astronomi Tentang asal-usul Kejadian manusia Kejadian makhluk Juga bicara tentang Geografi Geologis Semuanya Sementara kitab lain Hanya cerita tentang Mawa'id wal hikam wal ibar Jadi diteliti kayak apa Pada akhirnya Ini yang menang Bala'id wal naqtifu bil haqqi Alal batil Fa'idu ma'hu Fa'idu huwa nawa Zahid Saya berkali-kali cerita Ada ulama Yang ahli matematika Ketika ditanya Kenapa kamu suka Ngajar matematika Sampai muridnya itu Ragini gurukum Buswargo Tawrah Penggawainnya mulai Matematika Jadi para muridnya Bermimpi Bahwa Imam Amudi Itu disuruh Ngajar para malaikat Dan itu Pede betul Kata Allah Ini ulama saya Yang iman kepada saya Setingkat iman kamu Jari malaikat Itu tidak mungkin Gusti Kita menyaksikan langsung Engkau kementara ini Di bumi Tidak menyaksikan jenengan Kenapa bisa sepede Dan seyakin itu Akhirnya Imam Amudi Disuruh ngajarin matematika Jadi Anda kalau profesor Itu nanti harus Sempat ngajari Malaikat Itu baru benar-benar profesor Jadi nanti Di akhirat Ngajari Malaikat Jadi ada seminar Yang melibatkan Banyak malaikat Narasumbernya Itu seorang Profesor Itu ketika Kenapa Engkau begitu yakin Kalau Allah itu Tuhan Dan Allah itu Al-Wahid Terus Imam Amudi Mulai nulis Nulis angka Tidak beraturan 2, 3, 4, 5 Sampai 1 miliar 1 triliun Makanya tidak beraturan Kata beliau Nisbatusnaini Wasala Sa'ilamala Nihayatalah Iku nisbatul Far'i'ilal asli Mau angka Sebanyak apapun 2 dibanding 1 Ya Far'ul Wahid 3 dibanding 1 Ya Far'ul Wahid Semua angka yang Tidak terhingga pun Dibanding 1 Semuanya Far'ul Wahid Semua angka sebanyak Apapun itu cabang Dari angka 1 Fakuluhadil awalim far'un minal wakid Somat Yaitu Allah SWT Wata Wakil malek Ketepuk tangan Iya juga Jadi Begitu juga Ada ulama itu Ahli gambar Saya dulu Ngaji sama Mbah Mun Al-Fusunul Hamidiyah Itu kitabnya Banyak gambarnya Dan tidak ada gambar Yang ngawur betul Tidak ada ahli gambar Misalnya Epol Tersempurna Gambar bangunan Gambar sapi Pokoknya gambar Ternyata Dia menemukan Tuhan Itu dari gambar Gambar serapi ini Atau seruot ini Sama Gambar rapi sama Ruot itu sama Kalau dalam pandangan Tauhqid Dimulai Minan Nuktoh Al-Wakidah Ini gambar Yang rapi Yang indah Yang gambar Mu'el Dimulai dari Satu titik Dan titik ini Nuktoh Tilwujud Yaitu Allah SWT Di sini hebatnya Ulama-ulama Dia pengajar matematika Buat pengajar gambar Semuanya dipakai Perangkat Untuk Tauhqid Itu kan juga Bagian dari Islam damai Islam yang sangat Tidak perlu Perang untuk orang Dipaksa Islam Tidak perlu Provokatif Kayak tadi Bidatunia Riktor Jenengan tadi Jadi Ciri utama Ilmuwan itu Kalau ngomong datar Tapi logikanya Tidak terbantahkan Itu ciri khas ilmuwan Kalau ciri khas politikus Kalau ngomong itu Keras Provokatif Lagi-lagi Tapi Isinya biasa Saya berharap Nanti semua Profesor Doktor itu Datar Tapi isinya Kualitasnya Ya kualitasnya Bagus Jadi Makanya Terus Kata ulama Kenapa Diistilahkan Balnat Zivu Bilhakti Kenapa Pakai Kodava Sementara Kodava Man Anetakal Lama Bila dalil Maksudnya Bila dalil Di sini Kebenaran Itu memang Tidak butuh Dalil Apa kita perlu Dalilnya apa Buktinya apa Kalau tiga itu Cabang dari satu Orang gendeng Yang takok gitu Pasti orang gendeng Orang tiga cabang dari satu Kok ditanyakan Buktinya Apa itu Pertama orang Pasti tahu Kalau tiga itu Far'ul wahid Satu juta Juga Far'ul Wahid Satu miliar Juga Far'ul Gambar yang Sebanyak apapun Dimulai dari Satu titik Gambar benar Maupun yang tidak Akhirnya apa Ulama dulu itu Sebegitu rilek Nerangkan Nerangkan tahu Lalu kenapa Asma Ini yang Yang Ya ini kan Khas N.O Khas pesantren Sebenarnya saya keberatan Pakai istilah khas N.O Pakai khas pesantren Karena N.O itu Anaknya pesantren Jangan dibalik pesantren Anaknya N.O Karena sebelum ada N.O itu Ada pesantren Tapi kayaknya Unisma lebih suka Pakai bahasa N.O Dan saya Agak-agak orderan Yang terpaksa Disuruh ngom Ini agak Apa ya Agak kacau sebetulnya Agak kacau Jadi N.O itu Sama pesantren itu Tua Pesantren Jadi N.O dilahirkan pesantren Bukan dibalik Pesantren dilahirkan N.O Sehingga Barokanya didirikan Pesantren ini Kadang Sekali berbahas Itu kadang Ide besar beliau itu Rasu itu Tua yang berbahas Jadi Mbak Asim Carak kacau Kalau dari Mbak Asim Ya manggal Mbak Asim itu Bagaimana kentong Bagaimana kentong Bagaimana kentong Tapi Mbak Asim Bagaimana kentong Dan uniknya Mbak Asim Tidak tersinggung Karena ciri khas pesantren itu Membolehkan Perbedaan apa Pendapat Itu masyur Filafnya Mbak Asim Sama Mbak Fakim Sampai dikitabkan Saling ritik Saling macam-macam lah Jadi cara berpikir Mbak Asim Ketika Nabi rembukan Ini bagaimana ya Cara menentukan waktu sholat Ya pakai kentong ya Rasulullah Zah kalil nasara Itu untuk orang nasara Ya pakai buk Buk itu trompet Zah kalil yahud Itu untuk orang yahudi Ada yang selagi Pakai api ya Rasulullah Zah kalil masyusi Itu orang masyusi Setelah itu ada orang datang Lari-lari cerita Mimpi adhan tadi Ya itu terus dipakai Sarana pemanggilan sholat Ya adhan itu Sehingga Mbak Asim Menolak kentong Karena mantas Sabah dikomin bahwa Beliau keras sekali Sampai bilang haram Beliau judulnya ya haram Al-Jasus antakriminnakus Setelah naskah itu Sampai ke Mbak Fakim Mas Kumambang Di Ngrisik situ Di daerah Ndukun situ Dulu gak ada WA Jadi sampainya ya Lama Makanya saya sampai sekarang Gak punya WA Karena ya saya ulama Kan kalau WA-an terus Ya jadi ulama Gak jadi ulama Men WA-an terus Nah itu termasuk rektor Gak kau bermikir Itu mesti kebanyakan WA Karena kan otaknya Didikte oleh Sesuatu yang masuk Sesuatu yang dilihat Itu kan pasti mendikte kita Beda kalau yang gak WA-an kan Mikir apa Kita yang menentukan Kalau WA-an kan Kita ditentukan Mau mikir anaknya Butuh apa Gara-gara WA informasi Jakarta Mikir Jakarta Adalah cara Wajiban Ngapain kamu orang malang Mikir Jakarta Gara-gara WA Mikir Jakarta Belum selesai Ada berita di Sulawesi Mikir Sulawesi Habis itu mikir NTT Makanya semua orang sekarang Merasa tokoh nasional Gara-gara informasi yang masuk Itu nasional Jadi masih RT Yang mikir Gimana Gus Indonesia Sampai lupa Kalau dia itu RT Jadi semua orang sekarang Merasa tokoh Itu gara-gara apa Akhirnya semua orang Juga punya ide Tentang nasional Harusnya negara itu gini-gini Jumlah orangnya Yang dua ikut RT Ribet kan Saya teruskan Setelah naskah itu Sampai ke KFK Mas Kumambang Beliau itu marah besar Ini harus dilawan Dan saya bukan karena benci Mbak Yassim Beliau teman saya ketika Ngajiki Mahfud di Mekah Jadi Mbak Fakir dan Yassim Itu teman ketika Ngajiki di Mekah Secara ngelawan itu lucu Lucu-lucu Gak ilmiah Tapi gak ilmiah Tetap ilmiah Dimana-mana serupa itu Tidak sama Ya kalau Mungkin zaman Nabi Di Medina itu Zaman itu Kentong itu identik Dengan milik Nasroni Di Indonesia beda Post-kampeling ya kentong Kebakaran ya kentong Waya sarapan orang di LP Ya pakai kentong Jadi gak ada jaminan Kalau kentongan itu Identik dengan Nasroni Lalu haramnya dimana Yang dimana-mana Tasabu itu identik Ini gak Identik Mulai masalah kan Mulai masalah Jadi Beliau juga judul Hazru'us Hazru'us itu Kepala bergeleng-geleng Sekarangan kok Ini Sekarangan kok Provokatif Dan itu Bahasim ya hormat Mbak Fakir Mbak Fakir ya hormat Saya sendiri Secara pribadi Lebih suka mendapat Bahasim sebetulnya Karena bagi saya Solat itu sakral Ya sudah lah Kalau sakral ya dipanggil Dengan suatu yang sakral Yaitu kalimat Taibah Ada Tapi saya Gak akan bilang Kalau kentongan itu Haram Karena kalau haram Alasannya mirip Orang Nasroni Sementara Post-kampeling ya Pakai kentong Ada banjir ya kentong Ada kebakaran ya kentong Jadi tidak identik Untuk Misa Atau untuk Solat Al-Nasroni Tapi Itu dulu ya relax saja Dua beliau itu Ya saling menghormati Padahal saling ngeritik Dan dulu Ulama yang Beda madhab Itu ya saling menghormati Imam Shafi'i itu Kalau solat di kawasan Majid Tapi Hanifah Ya tidak kunut Ketika ditanya Kenapa kamu tidak kunut Sementara kau berpendapat Kunut itu sunat Ikhroman nihadal madhab Saya sangat menghormati madhab Imam Ahmad bin Hanbal Itu berpendapat Kalau orang pakai Bekam Pakai iftisot Atau hijamah Itu batal solatnya Sementara Imam Shafi'i Mengatakan Tidak batal apa Solatnya Atau wudunya Tidak batal Tapi Imam Ahmad itu Ditanya Apa kamu makmum Shafi'i Bagaimana mungkin Saya tidak makmum Sama wali kutub Seperti Imam Shafi'i Padahal Merti yakinan Imam Ahmad Ini solatnya batal Ini habis iftijam Bukh wudu Tapi tetap saja beliau Karena perbedaan Pendapat di Furo Itu lazim Ya orang boleh berdebat Ketika Unisma datangkan saya Itu saking senengnya Kiai Saking sombongnya Sampai ngatur Kiai Kan tidak pernah Bisa diperdebatkan Itu kan Orang boleh debat kan Itu saking angkuhnya Apa saking senengnya Kan tidak jelas Kan Dan orang boleh Setuju pendapat saya Setuju juga Pak Rektor Ekspresi makhabat itu Ya macam-macam Dulu sohabatnya Sohabat itu ada yang Tidak kenal wajahnya Nabi Sama sekali Sampai akhir hayatnya Ketika ditanya Kamu itu sohabat kok Tidak tahu wajahnya Nabi Saya tidak pernah berani Memandang Nabi Karena ijelatan Nabi Terlalu menghormati saya Sehingga tidak berani Memandang wajahnya Ada sohabat Penggawannya dulu Wajahnya Nabi Sampai bisa nyifati Al-Fiyufahminunil Sampai bisa nyifati Detail karena Dulu wajahnya Nabi Itu ibadah Ada seorang wali ditanya Kalau kamu di surga Ingin tidak melihat Allah Tidak Tapi semua orang Ingin melihat Allah Unazzihudhailikal jamal Annadhuri misli Benka elai-elai Allah Tak dilok terima aku Walaupun jelas Banyak Jadi justru Tapi karena Saking takzimnya Tidak lah Masuk-masuk aku kok Makanya saya berkali-kali cerita Menurut kesepakatan ulama Sof awal itu Paling baik Tapi banyak juga wali Yang kalau sholat Di belakang Kalau paling bener Yang saya mengharap Bayangkan misalnya Kamu semangat Di sof awal Ini mencintai harap Jumlah sholatnya salah Ini dari malikat Gaya ini saya mengharap Jumlah harap Ini kan di sini-sini Jumlah bodoh Gaya ini saya mengharap Jumlah Coba orang Yang berani Di depan itu kan Ketuanya atau jubirnya Yang merasa Tidak pati pinter-pinter Mesti di Pojoan Artinya sudut pandang Seperti itu Ya sah saja Apa Sah saja Makanya banyak sohabat Yang jarang soan Nabi Alasannya takut ganggu Nabi Banyak yang sering soan Nabi Alasannya seneng Nabi Yang soan ya seneng Nabi Yang gak soan Alasannya seneng Nabi itu tokoh Punya keluarga Punya anak Kalau saya sering soan Berarti sering ganggu Yang sering soan Alasan ini Khazanah kita Kita harus istifat Jadi zaman dulu Tidak biasa Dua sohabat Yang satu milih Mahabah itu milih sering soan Yang satu juga Mahabah milih Tidak sering Karena pertanyaannya Bisa dibalik Sering soan Atau sering ganggu Coba Nabi Hafei Dar Assalamualaikum Nabi Nimang Pecucunya Assalamualaikum Ayo benar yang soan Atau benar yang enggak Kalau seperti itu Akhirnya terus diatur Sedemikian rupa oleh Quran Walau annahum sobaru Hatta takhruja ilayhim Lakana khairallahum Jadi sohabat Kalau mau soal nabi Yang nunggu di suha Kalau nabi keluar Berarti milik publik Sekali masuk ke dalam Tidak ada berapa Yang berani sopan Kalau soal sampai masuk dalam Harus nunggu Dipanggil Karena sekali nabi masuk dalam Itu milik privat keluarga Milik istrinya Milik cucunya Milik keluarganya Jadi nabi sekali keluar ke ruang Itu berarti milik Publik Itu terus jalan tengah Karena kalau Langsung masuk Bayangkan Saya itu sering menyaksikan Bahamun habis ngaji Dua jam setengah Ngaji jalan lain Baru masuk Assalamualaikum Padahal yai mungkin Mau ke kamar mandi Mau ini itu Jadi dulu itu Quran sangat modern Sebelum ada dokter Ngatur tamu Rektor ngatur tamu Itu Itu Islam sudah modern Jadi kan enggak fair kan Misalnya saya ke Unisma Harus janjian Pakai ini Terus Kalau misalnya kesini Selonang-selonang Kan lucu kan Mentang-mentang kiair Terus juga Soan-soanan Selonang-selonang Padahal kalau kita Mau ke mereka Pakai protokol Sering enggak fair dunia ini Tapi karena aku kiair Oleh geloh ya sudah Akhirnya saya memutuskan Enggak gampang kemana-mana Karena itu Saya sering didatangi Ajudannya menteri Mau ada tamu dari Jakarta Tanggal ini Tanggal ini Mesti saya hilang Mereka milih tanggal yang mereka kosong Kok enggak mikir apa Saya pas itu kosong Tak jawab enggak Sebelum diatur bahasanya Dan tawaduknya Akhirnya dibalik Datang lagi Jam tenang kosong apa Kita nyesuaikan Lalu itu lagi ada akhlak Itu baru punya akhlak Bukan masalah Ini bukan masalah gengsi Saya sendiri itu Dolan ke alumni itu jarang Karena yang takut Kiai kan yang menganggur Jam sonok menganggur Jam seluruh menganggur Bisa saja alumni itu Kerja di pabrik Bisa saja yang latihan ekonomi Di pasar Sehingga kalau saya datang Jam 9 Ini kiai yang nilai santri Ini kiai yang ganggu Santri Nah karena orang ini Melakukan rutin Itu enggak kau bermikir Pokoknya ini ujian Silaturahim Menyerah kau bermikir Padahal kalau dianggur Ini kiai yang nilai santri Ini apa kiai yang ganggu Santri ini Karena datang di jam ker Nah Bayangkan kalau kebenaran dulu itu Dikawal oleh satu peradaban perang Jadi nabi sesuai dianggur Perang badar menang nabi Perang uhud menang kong kafir Perang ini gunta ganti Apapun itu yang penting Satu kesimpulannya Coro rosuloh kesimpulannya satu Orang enggak kau bermikir kebenaran Secara mengendapkan pikiran Dengan pikiran jernik Maka hebatnya nabi ketika perjanjian Pokoknya saya minta Enggak ada perang Dan orang yang boleh mendiskusikan Israel Itu luar biasa Idenya nabi Karena bawaan perang itu Enggak kau bermikir Ibarat Seorang misalnya Senang satu perempuan Ketemu rivalnya Langsung perang Langsung perang Enggak mikir Tapi kalau kau bermikir Dangan-angan Cawedok itu Enggak senang Untungnya apa Untuk orangnya Enggak senang Malah mau lorok Hati Terus ya sudah lah Buruan dialihkan kemana Itu nak Mau amin WA Tukaran niwat SMS Tarung langsung Aku bermikir Tapi kalau kau bermikir Akhirnya bermikir Perempuan tadi Sebenarnya yang disenangi siapa Oke ternyata senang pak erit Sudah kita ngalah Karena enggak ada nikmatnya Menikahi perempuan Yang sama sekali Enggak mencintai kita Tapi kalau nak kau bermikir Pokoknya diperifikasi Wah aku kalah A Aku kalah Aku kalah B Pikiran ini kan Udah sampai kalah Udah sampai kalah Bareng menang Ternyata Enggak mas Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu Dipertarungkan Luang Islam itu Dinoaklin Agama yang diterima Dengan akal sehat Tapi sekarang ukurannya perang Semenang berarti benar Semenang benar Kan terus jadi repot Itu Nabi tidak ingin Makanya Nabi ingin sudah lah Enggak ada perang Makanya kata Imam Zuhri Fadkul Islam terbaik Adalah orang boleh diskusi Tentang Islam Dan enggak ada perang Lagi-lagi penting Enggak perang itu penting Silmun itu penting Perdamian itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax